Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami teknisi nomor 21 nah kali ini teknisi nomor 21 akan melanjutkan sesi yang kemarin ya mengenai unboxing tentang pengering baju ya atau dryer baju dari Bolde Super Dryer nah kali ini saya akan memberi tutorial cara merakitnya sekaligus akan mencoba mereviewnya oh ya kemarin sekaligus saya mengkoreksi ya disini tombol yang kemarin saya bilang itu temperatur ternyata disini itu setelah saya bu baca manualnya ini adalah tombol timer dari 0 sampai 3 jam atau 180 menit oke saya tekanan lagi kalau membeli suatu harus baca manualnya ini covernya seperti biasa kita harus memilah dulu ya memilah dulu oke ini standing feet atau kaki-kakinya ya ada tiga kita kumpulkan dulu kakinya tiga terus ini supportnya untuk penyanggah covernya ini nah ini sebagai cantolannya ya hangernya ya hangernya ya hangernya untuk taus kaki terus baju-bayu apa baju-baju atau cerana bayi ya dan ini hangernya untuk main hangernya atau hangernya utamanya oke kita buka dulu nih kita buka aja dulu sumber plastiknya oke ada lagi kosong ini support-supportnya ya kita kata dulu terus ini covernya pelindung ini ya nanti di sini bahannya seperti aluminium ya bukan dari bahan-bahan seperti galvalum ini aluminium jadi tidak mudah berkarat karena di dalam yang lembab oke kita sudah pilih seperti ini ada tiga ada beberapa bagian yang pertama itu satu dua tiga empat lima enam tujuh ada tujuh bagian standing feet kaki-kakinya terus supportnya untuk penyanggah terus ini ada hangernya ada hanger untuk kaus kaki terus ada covernya yang ini ya blowernya dan heaternya dan ini penutupnya ini fungsinya harus begini ya jangan terbalik karena jika ada tetesan air dari baju yang kita basah dia tidak langsung mengenai elemen heater dan blower ini masuk ke dalam jadi ada payungnya dia jatuhnya ke samping sini melindungi heaternya oke kalau sudah di rata seperti ini kita sudah lebih leluasa atau lebih mudah untuk memilihnya yang pertama kalau untuk memasangnya kita pasang dulu standing feetnya ya atau kaki-kakinya ada tiga lubang di bawah ini kita tinggal pasangkan ya untuk tiga kakinya kalau ini terbalik tidak akan masuk ya karena seperti bentuknya ini segitiga ya seperti segitiga tapi oval tinggal masukkan saja sampai dorong sampai kelek gitu ya sampai benar-benar masuk yang kedua sama klik yang ketiga klik oke seperti ini sudah berdiri ya oke kemudian kita rakit untuk ini ya ya untuk supportnya ya ini namanya konektor supportnya kan ada dua agar dia tersambung ada konektornya ini ini sudah uliran tinggal kita putar ke kanan seperti ini untuk mengencangkan sepertinya ini ya disini ya oke kita masukkan hanger untuk kaos kakinya di atas ya ini namanya yang atas ini upper konektor yang bawah lower atau konektor bawah dan konektor atas bolak-balik sebenarnya sih sama karena tingginya sama atau panjangnya sama kita masukkan seperti ini oke sudah kuat kemudian untuk protection atau protectornya ya untuk covernya agar air tidak menetes langsung ke dalam ini ada pelindungnya kita masukkan gini aja seperti ini jangan terbalik ya seperti ini jangan terbalik seperti ini ini juga ulir ya tinggal kita masukkan gini aja putar ke kanan untuk mengencangkan oke udah jadi tinggal pasang yang hanger utamanya hanger utamanya sama tinggal kita pasang ke kakinya ini gak ada pengunci yang sama sekali ini cuma ini aja sudah berputar-putar jangan terlalu keras mutarnya karena kalau terlalu kencang mutarnya bisa naik seperti drone bercanda oke kemudian kita pasang covernya ini ini covernya seperti kain parasut ya ini sudah ada resletingnya ya resletingnya oke seperti ini yang bagian bawah juga ada resletingnya ini bagian atas ya bagian atas tinggal kita disini ya dirung seperti ini oke seperti ini ya dulu dibawa disini disini ini harusnya ini disini harusnya kita tinggal resleting lagi disini masukkan resletingnya seperti yang masang resleting pada jaket jaket ya atau baju-baju yang ada resletingnya sedang masukkan seperti ini oke seperti ini kemudian nanti kita akan coba lagi sedikit seperti ini kemudian kita colokkan ya powernya oke sudah kita pilih on sudah nyala oh ini mulai mengembang mulai mengembang oke ya ini disini ini oh ini mulai hangat mulai hangat nah disini ini ada tombol on off sama tombol untuk pemilihan waktu timernya 30 menit 60 menit 90 120 dan 150 180 atau 1 jam 1 jam 2 jam sampai 3 jam ya kalau on ini on terus kalau kita pilih off terus kita pilih 30 menit dia 30 menit on setelah 30 menit dia akan mati sendiri otomatis oke seperti ini coba saya akan review saya kebetulan baru nyuci ya kebetulan saya pakai mesin cuci jadi agak mamel ya agak kering sedikit kita off dulu pasang untuk bajunya pasang gini aja oke ini kapasitasnya sampai 10 kg kapasitasnya maksudnya beratnya ini 10 kg untuk ini pakai hanger ya hanger hanger saya coba beberapa baju dulu saya ambil baju dulu oke nah ini dia saya sudah bawa bajunya ini belum kering ini baru saya ambil dari mesin cuci masih lembab mamel kalau orang sini bilang ini saya coba pakai hanger ini saya coba ini baju kaos seharusnya kan lebih cepat kering karena lebih tipis ya ini atas sini aja begini ini sudah ada cobaannya ya terus ini kaos 10 juga mamel basah kita lihat ini berapa jam kering nanti nanti saya coba setengah jam dulu setengah jam saya cek ya terus kalau belum kering saya lanjutkan sini aja kemudian ini sarung sarung itu kepanjangannya sangkar bu panggit bisa enggak ini nggak bisa sarung susah coba dipaksakan aja dilipat karena kalau musim hujan itu matahari sangat langka jadi kalau nggak pakai alat seperti ini jadinya bau ya kalau nggak dipah walaupun sudah pakai pengharum atau softener itu ya seperti ini coba bisa diakalin seperti ini untuk sangkarnya sarung oke tar taruh sebelah sana dan ini saya coba ya ini bajunya rorok idul daster nyampe enggak sepertinya kalau dilihat kalau yang panjang panjang enggak bisa kurang panjang ya diakalin seperti sarung tadi dilipat seperti ini daripada agak kering nanti mungkin kalau kering nanti sudah ketahuan 2 jam berarti 1 jam dibalik seperti ini usahakan jangan langsung menyentuh blowernya besi blower itu ada blower besi ini panas takutnya leleh oke seperti ini ya penampakannya seperti ini osarunya terlalu kebawah separuh supaya enggak mengenai blower oke seperti ini sudah aman dari blower ini blowernya usahakan jangan nempel disini oke kita tutup dulu oke kita setting disini setengah jam dulu ya untuk lihat apakah setengah jam seperti apa hasilnya oke saya setting 30 menit saya enggak punya temperatur kan itu ya tadi bisa melihat suhu ini saya enggak tahu suhu di dalam tapi ini udara atau angin yang dihembuskan itu hangat ya oke seperti ini ini hangat dan disini itu ada lubangnya untuk keluaran anginnya jadi ada beberapa lubang jadi ini keluarnya itu hangat oke kita lihat nanti ya setelah setengah jam kita lihat lagi oke kita skip dulu oke teman-teman ini ini sudah 30 menit atau setengah jam ini sudah auto mati ya untuk mesinnya atau blower heaternya ini sudah mati enggak nyala kita lihat hasilnya kita ambil contoh atau sampel sampel kita sampel satu yang paling tipis ini tadi ini dia setengah jam ini masih yang bawah ini masih agak mamat tapi lebih kering lebih kering dikit daripada yang tadi nah ini kelihatan ini agak basah kelihatan garis-garisnya sini nah ini basah yang atas sudah mulai kering agak kering kalau setengah jam seperti ini saya lihat sama ya sarung terutama yang duster ini karena dilipat ini sepertinya boot waktu yang agak lama ini masih hampir sama dengan yang tadi mungkin sekitar 3 jam 3 jaman baru kering oke saya tambah lagi tambah lagi oh iya saya lupa kalau ini dayanya sekitar bukan sekitar dayanya dari 1000 watt jadi untuk teman-teman yang daya terpasangnya di rumah 450 900 itu kemungkinan besar tidak bisa atau akan jepel atau trip MCB yang bisa itu minimal 1200 ke atas nah untuk jika itu karena disini timernya 180 menit atau 3 jam jika teman-teman ingin melebihi 3 jam maka di manual on ya tinggal di on secara manual seperti ini dia akan on terusan sampai kita yang mematikan gitu tapi saya sarankan sih menggunakan timer teman-teman agar tidak lupa oke saya timer lagi menjadi ini saya ubah jadi 90 menit atau saya tambah aja 120 saya langsungkan jadi 2 jam oke sudah 2 jam saya tutup rapat lagi oke teman-teman demikian dari kami tadi tentang cara merakitnya dan sedikit review mengenai alat pengering pakaian dari Bolde ini dari Bolde super dryer pengering pakaian dia mengklaim antibakteri dan bau tak sedap oke demikian dari kami teknisi nomor 21 semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati